Justuh kalau ibu maju ke sini maksa nilainya jadi salah. Yang tadi benar, jadi begitu maju sabnya, bahkan bersandingan. Ini laki-laki, ini perempuan. Laki-laki, perempuan. Imam laki-laki, kadang perempuan. Laki-laki, perempuan. Misalnya kan? Ganti-ganti, jadi gak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, menyalahi aturan. Yang kedua, menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah, pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi, pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan, tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah biasanya kalau sudah salah, Allah kirim orang baik untuk meluruskan. Dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita muslim, maka ini aturan bagi orang Islam. Sabnya begini, ininya begini. Eh tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir. Datang lagi sosok lain, membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain, bab dari mana Johan? Awas, dan ini pun banyak terjadi. Berdebat, berselisih, untuk membela perbuatan salah. Jangan dilakukan. Ini di An-Nisa, ayat ke-107. Wala tujadil anil ladhina yakhtanuna'an usaha. Sudah? Nah biasanya yang begini ini orang munafik. Oh, ini ciri khas. Karena ini setengah menerangkan tentang sifat nifak. Jadi kalau ada orang salah, terus dibela. Nah lawan diskusinya orang benar. Sudah ada orang benar, menerangkan yang benarnya. Eh malah dicari-cari untuk lawannya. Ya, dicari argumentasi supaya seakan-akan ini ada pembanding. Ini benar kok, benar dipertahankan. Itu sesuatu yang salah. Itu dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar. Tapi membela yang salah. Contoh, contoh. Ini paling gampang, paling aktual. Tapi jangan dipotong videonya. Kamera turun. Turun kamera. Ya, biar satu saja, biar lengkap. Nih, orang sudah tahu setiap muslim. Kalau sholat berjamaah itu, khususnya di masjid misalnya, imamnya laki-laki. Sab makmum yang laki-laki depan. Kenapa ketawa? Perempuan di belakang. Sebaik-baik sabnya itu di belakang. Belakang pun ditata lagi. Udah ada bagiannya. Jadi kalau pengen sab pertama perempuan, di sab perempuan, di belakang laki-laki. Ya, itu yang sehat. Nah, dan itu yang benar. Karena yang ngajarkan Nabi. Kan gak mungkin melampaui Nabi. Nabi kan yang nyuruh. Bukan cuma disampaikan, sampai dipraktek. Kan diukur oleh Nabi. Digaris begini, diatur. Bu Bakar sini, Uthman sini, Umar sini. Baris semua. Sampai masing-masing punya hobi. Ada yang pojok kanan. Ada zaman Nabi itu. Ada pojok kanan. Sab depan ada. Dan itu ditunggu oleh Nabi. Karena Nabi tahu. Nabi tahu. Itu ketahuannya saat meninggal. Karena Nabi komen. Nungguin, mana si pulang yang biasanya pojok kanan ini. Dilihat gak ada. Ditunggu itu. Karena sudah waktu mau habis. Maka dilakukan sholat. Lalu dicari ke rumahnya. Ini kisah nyata. Kalau kita sambil belajar siroh, enak dapetnya. Begitu dicari, jauh juga rumahnya nih. Sahabat yang komen kan. Nabi biasa aja. Sahabat. Nabi biasa aja. Nabi kan Masya Allah. Biasa. Kadang-kadang begitu gurunya biasa. Muridnya yang komen kan. Nyampe ke rumah ketemu istrinya. Ya Rasulullah ditunjukkan kan. Istrinya datang keluar. Ya Rasulullah. Si pulang meninggal. Singkatnya demikian. Sehingga gak bisa. Berangkat berjamaah. Masya Allah. Sampai husnul khatimahnya. Nabi cuma nanya gini. Ada gak kejadian yang aneh atau unik sebelum dia meninggal. Namanya Nabi kan. Gak ada ya Rasulullah. Cuma dia berkata begini. Ya Allah. Kenapa gak lebih jauh lagi. Katanya. Apa lagi. Ya Allah. Kenapa bukan yang baru. Sahabat bingung. Nabi menerangkan. Baiklah. Tahukah engkau ketika dia mengatakan. Ya Allah. Kenapa gak lebih jauh lagi. Karena saat itu ditampakkan dalam Sakaratul Mautnya. Pahala dia yang berangkat ke masjid itu. Tampakkan. Makanya tenang. Nah. Dampak dari situ dapat apa sampai surganya ditampakkan. Ditampakkan. Itulah panggilan yang membuat seseorang tenang. Saat Sakaratul Maut. Tenang. Enak. Gitu ya. Ada yang sedang sholawat meninggal. Martin K. Rifki itu. Ada yang di Saudi sedang ceramah begini. Menyebut. La ilaha illallah meninggal. Dan yang sedang sholat. Tapi tenang. Enak mereka itu. Kenapa? Karena ditampakkan kebaikannya. Dan sesuai kebiasaannya. Itu yang dimaksud Quran surah ke 89. Ayat 27 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Irji'i ila rabbiki radiyatam. Kenapa radiyatam marudiyah? Fadkuli fi. Wadkuli jannati. Nah jannati itu ditampakkan. Sehingga dampak dari kegiatan kita itu ditampakkan hasilnya. Senang kita. Dalam senang itulah diambil nyawanya. Sehingga itu yang dimaksudkan lembut. Tak terasa enak pulang. Di pulang itu enak sebetulnya. Yang gak enak pulang itu yang gak punya bekal. Kan kalau mudik enak kan? Yang gak enak mudik itu yang gak punya bekal. Harusnya pulang itu enak. Tenang pulang. Maka ditampakkan. Dan dia berkata dalam syakratul moti. Ya Allah kenapa gak lebih jauh lagi? Karena dia yakin kalau makin jauh makin banyak pahalanya. Yang tuh datang kesini yang dikira yang dekat saja. Lihatlah kita yang jauh-jauh. Kalau ikhlas karena Allah itu dinilai teman-teman. Nanti waktu membuktikan. Ada saatnya nanti Allah tampakkan apa yang kita ingin dapatkan itu. Ada saatnya. Gak sia-sia. Lalu di perjalanan satu waktu. Ada seorang sedang kedinginan. Di musim dingin. Nah beliau ini memakai pakaian dobel. Yang baru yang di dalam, yang luar itu yang lama. Dibuka yang lama yang luarnya. Dipakaikan ke situ. Maka ditampakkan bagian pahala kebaikannya. Maka keluar di lisanya. Ya Allah kenapa yang gak baru saja ya? Menyesali dirinya. Padahal menyesal dalam kebaikan. Kenapa yang gak yang baru saja? Keluar itu. Maka itu tanda dari khasdul khatiman. Tapi bab kita bukan di situ. Bab kita adalah. Nabi tetap, walaupun sedramatis apapun, sesedih apapun. Sabnya tetap yang depan laki-laki. Laki-laki semua. Nah perempuan di belakang. Sayyidah Aisyah ketika mulai ke mesin itu ngambil yang paling belakang itu. Sehingga beliau pun melihat. Kami itu kalau udah selesai segera pulang lagi. Untuk menjaga kehusuan. Menjaga kebaikan. Supaya tidak ikhtilat, bercampur. Dan pasti akan berpengaruh. Makanya di awal-awal waktu saat baru-baru masuk Islam. Saat ada perintah sholat. Itu perempuan dilarang. Mendekat kepada laki-laki yang sedang sholat. Apalagi lewat depan. Bisa dianggap batal. Kenapa? Karena sedang melatih syahwat di awal-awal masuk Islam. Saking dipisahkan ya supaya baik. Dan jangan dikira kalau kebelakang itu menunjukkan status perempuan rendah. Tidak. Jangan ngarang sendiri. Tidak. Bukan itu maksudnya. Ayo rekam. Jangan dipotong ya. Bukan. Justru ketika mematuhi Allah tinggi statusnya. Jadi yang dilihat itu bukan safnya. Kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu patuh status naik. Nah patuh itu feedbacknya apa? Untuk kebaikannya. Supaya ini khusyuk, sana khusyuk nilainya sama. Justru kalau ibu maju ke sini maksa nilainya jadi salah. Yang tadi benar. Jadi begitu maju safnya. Bahkan bersandingan. Ini laki-laki ini perempuan. Laki-laki perempuan. Imam laki-laki kadang perempuan. Laki-laki perempuan. Misalnya kan? Ganti-ganti. Jadi tidak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Satu menyalahi aturan. Yang kedua menyalahi hikmah. Kalau sudah menyalahi aturan dan hikmah pasti kontroversi. Kalau sudah kontroversi pasti ada perdebatan. Kalau sudah ada perdebatan tinggal dilihat masuk babnya mana. Nah biasanya kalau sudah salah Allah kirim orang baik untuk meluruskan. Dengan cara yang baik. Ini berdasarkan ketentuan Nabi. Sepanjang kita muslim maka ini aturan bagi orang Islam. Sabnya begini, ininya begini. Eh tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir. Datang lagi sosok lain membela misalnya. Ini demi kesetaraan. Ada bab lain. Bab dari mana Johan? Nah ini tiba-tiba muncul. Tapi ini sudah dari Quran disampaikan. Akan ada isyarat begitu. Makanya jangan kaget. Kalau ada melihat di TV macam-macam. Kok membela? Itu artinya Quran-nya benar. Itu. Quran-nya benar artinya. Akan ada terjadi demikian. Nah kita yang sadar, yang sehat. Jangan ikut-ikutan. Apakah mencela? Tidak juga. Kalau ada yang demikian, minimal kita doakan. Kalau punya kemampuan diluruskan sesuai dengan kewenangan yang Allah tetapkan. Ulama luruskan dengan ilmu. Yang berwenang pemerintah tertibkan dengan aturan. Sehingga semua kompak menjaga kedamaian. Tapi tidak ada bab celaan. Tidak ada bab hinaan. Itulah indahnya Islam. Ngajinya tuntaskan. Turun An-Nisa ayat 140. Itu kan akumulasinya. Paham? Tidak. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. Kalau ada orang nyeleneh. Itu kata Allah. Nyeleneh. Ayat Quran diingkari. Petunjuk Nabi di seling-selingi. Bahkan sengaja. Kadang-kadang menjadi olok-olok. Merasa benar mengolok-olok. Kalau terjadi yang demikian, jangan lakukan hal yang sama kata Allah. Hindari. Pertama jauhi. Jadi kalau ada tempat yang kurang sesuai, kontroversi, dilihat ternyata menyimpang. Ya sudah, jangan diikuti. Jangan daftar. Jangan masuk. Jauhi dulu. Setelah itu apa? Bahasa Qurannya indah. Supaya kamu tidak terpengaruh. Dan kalaupun ada perdebatan yang seperti tadi, tinggalkan. Jangan disimak. Dengar yang baik-baiknya. Yang kontranya itu gak usah disimak. Buang-buang waktu. Akhirnya apa? Bikin sebal, malah keluar lah kata-kata yang kotor. Keluar itu. Apa kata Qurannya? Kalau anda juga mencelak, ya sama aja anda dengan mereka. Sama-sama tercelak. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kita itu risalahnya kebaikan. Sekalipun mau lurus dengan meluruskan dengan cara yang baik. Bukan dengan celak. Seburuk-buruknya orang, kalau masih hidup itu punya peluang untuk jadi baik. Allah memberi peluang. Kenapa anda yang bukan Tuhan mengabatnya? Maka minimal kita doakan. Minta kebaikan. Siapa tahu kan orang tumbuh itu dari lahir, dari tumbuh, sudah mendapati informasi itu. Ya kan? Yang bisa merubah itu doa kita. Mohon kepada Allah. Allah yang berwenang untuk merubahnya.